Kementerian Ketenaga Kerjaan menyatakan telah menerjunkan tim pengawas Ketenaga Kerjaan ke lokasi kecelakaan kerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Penyelidikan penyebab kecelakaan juga akan dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah dan juga pihak terkait. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Hayani Rumondang, industri smelter adalah industri dengan risiko bahaya tinggi. Karena inilah industri tersebut wajib menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Ia juga menyebut pemerintah terus mendorong penerapan sistem manajemen K3 untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ledakan terjadi di tungkus melter nikel milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel pada 24 Desember 2023, pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Paul Agus Nugroho, kecelakaan ini bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan salah satu tungku smelter yang ada di lantai dua gedung. Namun pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Akibat peristiwa itu, sebanyak sembilan pekerja Indonesia dan empat pekerja asal Cina meninggal dunia. Tak hanya korban tewas, ada pula 46 korban luka yang umumnya disebabkan karena terkena uap panas. Terima kasih telah menonton!